Kemarau panjang yang melanda juga menyebabkan sumur warga di Jalan Aloe Vera, Parit Haji Husin II, Pontianak Tenggara mengering. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga pun rela mengantri saat ada distribusi air dari Palang Merah Indonesia, Cabang Pontianak pada Jumat sore. Kota Pontianak dan sekitarnya yang lama tidak diguyur hujan menyebabkan sumur warga di Jalan Aloe Vera, Parit Haji Husin II, Pontianak Tenggara mengalami kekeringan. Akibatnya, warga mulai kebingungan mencari air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Beruntung, Palang Merah Indonesia, Cabang Pontianak mendistribusikan sekitar 6.000 liter air bersih di wilayah ini. Sambil menggunakan masker, akibat kabut asap belum juga sirna, warga pun rela mengantri sambil membawa ember dan jerigen. Di warga kami sini, airnya itu air kolam, jadi kalau lagi kemarau ini sangat susah bagi kami, sudah kering sekarang. Warga di wilayah ini, mayoritas masih memanfaatkan kebutuhan air dari kolam. Sehingga jika musim kemarau melanda, air kolam tak bisa dimanfaatkan karena mengalami kekeringan. Maka mereka pun rela mengantri agar mendapat air bersih untuk keberluan sehari-hari. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Bantuan dan Bencana PMI Pontianak, Kompol Syarifah Salbiah, menjelaskan PMI Kota Pontianak terus berupaya mendistribusikan air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Karena masih ada warga mengalami krisis air ketika musim kemarau seperti saat ini. Sama untuk pengadaan air bersih kepada masyarakat yang memang betul-betul tidak mendapatkan air, supaya antisipasi mereka tidak kena montaber, sehingga mereka tetap mendapat pasokan air bersih. Ini sebenarnya kita bantuan dari PMI Provinsi, ada 6 titik ya tentunya bekerjasama dengan PDAM. Nah, ada 6 titik ini baru dapat 1, masih ada 5 titik yang betul-betul kekeringan dan perlu untuk pasokan air bersih. Akan ada 5 titik lagi pendistribusian air bersih disalurkan PMI Kota Pontianak di daerah yang memang benar-benar membutuhkan. Septapon TV memberi tekan.